Intro Ternyata mulia ya tujuan Mulia sekali, Ja Jadi dimana-mana ya negara-negara Afrika Terus Asia Selatan, Afganistan, Pakistan Itu mereka pernah menyumbangkan sekitar 45 ribu dolar Itu ke berbagai LSM sedunia, Ja Meskipun sedikit ya Mungkin dihitung dengan amal yang dilakukan oleh Hoga yang sebesar kan tidak selalu banyak Tapi ini hasil dari kesadaran individu-individu berkumpul Ngobrol-ngobrol-ngobrol jadi besar seperti ini Amal itu tidak hanya di negara-negara di luar Amerika loh, Ja Ternyata banyak juga yang prihatin di Amerika Serikat, Ja Iya, banyak Ternyata orang yang warga Amerika yang mengalami kemiskinan Itu juga jutaan, ning Meskipun standar kemiskinan Indonesia dengan di sini lain Kalau di sini namanya miskin itu masih punya rumah Semuanya mobil, TV, kolkas, sepatunya masih bagus Nah di New York ini juga ada Ternyata New York banyak juga ya, Ja Kan itu orang-orang kaya semua Itu kan yang di Wall Street atau yang tinggal di sekitar Central Park Itu memang kaya raya orang di sana ya Tapi kalau di daerah-daerah mungkin di Brooklyn atau di Jamaica, di Queen sana Kemudian di Ini mantan warga New York jadi kenal Semungkin ya Itu juga banyak yang termasuk kategori miskin Nah ini kita lihat ya bagaimana food bank di New York ini membantu mereka yang membutuhkan Setiap pagi warga Harlem mengantri untuk mendapatkan bahan makanan Udang pangan ini dikelola oleh food bank milik pemerintah kota New York Terletak beberapa kilometer dari wilayah Bronx Gedung ini mendistribusikan makanan yang disumbangkan pemerintah, perusahaan makanan, dan donator Berupa makanan kaleng, alat-alat rumah tangga, buah segar, dan sayur mayur Menurut CEO food bank, Margaret Purvis, jumlah warga yang membutuhkan semakin banyak We talk about the haves and the have nots, we talk about the gap between the rich and the poor What we're seeing more and more in the world of poverty is that it's not a gap, it's more like a canyon And the distance between those who have and those who do not, it's really quite devastating Bank ini bergantung pada relawan dalam menyiapkan makanan untuk distribusi Kali ini giliran para pegawai dari sebuah perusahaan keuangan Warga yang membutuhkan bantuan memperoleh bahan pangan sesuai kebutuhan Ada juga kelas memasak, hidangan yang murah dan sehat This is roasted sweet potato mash It's really, really easy, it's just sweet potatoes, onions, salt, pepper, and butter It's delicious Mary Edwards sudah langganan di sini Nutrition needs for the baby, I'm mostly chock for the kids I mostly go for the vegetables and the greens I like But the meat product is mostly and most of the fish I like fish, they have fish today Warga menerima makanan secara gratis sesuai jumlah anggota keluarga Menurut Direktur Layanan Foodbank, sejak pemerintah Amerika mengurangi bantuan pangan pada tahun 2013 Jumlah warga kelaparan di New York bertambah secara drastis Sebuah krisis yang secara diam-diam membesar Sejak tahun 2009, jumlah warga New York yang membutuhkan bantuan pangan dari pemerintah bertambah lebih dari 200 ribu orang Dari kota New York, tim VOA Nah itu kan Ja, banyak loh ternyata yang memang nutrisi itu kekurangan Terus gak punya uang untuk beli bahan makanan yang berkualitas Gudangnya itu juga banyak sekali Seperti gudang yang seolah kayak gudang Kayak grosiran Itu semuanya sumbangan dari warga walaupun juga dari lembaga lembaga disini Ada juga pabrik makanan yang memimbang Yang diberikan kepada warga miskin yang memerlukan disini Ini kita emang lagi di teras depan rumah Meskipun lihatnya nyaman Sebenarnya rata adem gitu lor Maksudnya sih? Kok aku enggak sih? Kamu kurang selendang? Selendang, kendang sutra ini rata anget nih Ya lor, obrolannya di parkir di selanjutnya Sa'wisnya pesan ke senigi Y'all have enough prizes? Yeah Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!